Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kabupaten Tanjab Barat. Kali ini kebakaran lahan terjadi di wilayah Kecamatan Betara, Dusun Kampung Tengah, Desa Pematang Lumut, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kebakaran ini menghanguskan 1 hektare lahan. Kamis 31 Agustus sekira pukul 11.13 waktu Indonesia Barat, kebakaran lahan kembali terjadi. Kali ini terjadi di Dusun Kampung Tengah, Desa Pematang Lumut, RT-02. Bahkan terlihat dari video amatir dari BBBD Tanjab Barat, personel gabungan berjepaku melakukan pemadaman terhadap lahan yang terbakar. Sekretaris BBBD Tanjab Barat, Gus Sirwan Rizal saat dicumpai di ruang kerjanya membenarkan bahwa telah terjadi kebakaran, namun berhasil dipadamkan setelah hampir 3 jam kemudian. Pemadaman api melibatkan TNI Polri, BBBD, Manggala Aki, Masyarakat Peduli Api, dan PT WKS. Titik api terpantau dari laporan masyarakat. Untuk sementara, penyebab karputlah belum diketahui. Selain menurunkan peralatan kecil, Pingsatkes Karputlah yang bermarkas di Posko 21 Ompung Pinyalestari, Desa Muntialor, di backup helikopter Water Pumbi, milik Basarnas. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Parat sore kemarin. Untuk memastikan api benar-benar padam dan tidak meluas, dimelakikan pemantauan dan pendinginan lokasi hingga api terlihat benar-benar padam. Siang kemarin itu pada tanggal 31 Agustus, Arkamis itu sekitar pukul 11.00 lewat, itu terjadi kebakaran lahan masyarakat. Itu di lokasi Rp2 Dusun Kampung Tengah, Desa Muntang Umut, Cementara. Itu sekitar, yang terbakar sekitar 1 hektare. Sampai saat ini, yang punya lahan itu masih di... Apa? Diranya? Di... Menyelidikan itu? Ya, masih dalam menyerikan. Untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya karhutlah selama memasuki cuaca ekstrem ini, khususnya bagi penghobi mancing dan masyarakat untuk tidak membakar atau membuang puntu rokok semparangan. Potensi karhutlah bisa terjadi dari mana saja, karena sebagian besar lahan khususnya kebun di wilayah Betara merupakan lahan gambut yang sangat rentan kebakaran.